Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng gue Gasa Taufik Ridla dari Gasa Rebits di video kali ini gue ingin memberikan tips dan juga cara untuk mengurangi bau kotoran pada kelinci nah jadi memang kelinci itu selalu diidentikan dengan bau kotoran yang luar biasa ya guys tapi kalau menurut gue pribadi namanya juga kotoran ya guys dari jenis hewan apapun ya tentunya akan bau nah tapi untuk teman-teman yang mungkin selama ini merasa terganggu nah insya Allah di video kali ini gue akan memberikan tips dan juga cara untuk mengurangi bau kotoran pada kelinci nah untuk teman-teman yang penasaran pastikan kalian menonton videonya sampai akhir dan pastikan juga teman-teman semua telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami yaitu mengenai hewan peliharaan khususnya mengenai kelinci nah oke kita langsung aja ya guys tapi sebelum gue sampaikan mengenai tips ataupun caranya gue ingin menyampaikan dulu beberapa hal yang berkaitan ataupun yang mempengaruhi bau kotoran pada kelinci jadi setidaknya ada tiga hal ya guys jadi ada tiga hal yang mempengaruhi bau kotoran pada kelinci yang pertama itu berkaitan dengan makanan nah jadi ini makanan ini salah satu hal yang mempengaruhi bau kotoran pada kelinci sebenarnya ini sama-sama kita sebagai manusia ya guys kadang kalau kita makan jenis makanan tertentu tentu akan menyebabkan bau kotoran pada kita juga berbeda ya guys ini bukan masalah jorok atau tidak tapi memang kenyataannya seperti itu nah sama seperti di kelinci juga ya guys kalau kelinci biasanya kalau diberi makan makanan yang segar seperti sayuran ataupun dendaunan biasanya memang bau kotoran kelinci itu akan jauh lebih menyengat baik itu kotoran yang poopnya ataupun dahi pipisnya seperti itu nah kadang memang ada juga jenis-jenis pelet yang biasanya memang lebih banyak mengandung sayuran biasanya kalau pelet yang lebih banyak mengandung sayuran juga akan lebih menyengat bau kotorannya ya guys sedangkan di satu sisi ada juga pelet-pelet yang memang diformulasikan khusus untuk mengurangi bau kotoran pada kelinci nah jadi nanti tinggal teman-teman saja memilih mau yang mana seperti itu nah lalu yang kedua ini berkaitan dengan kondisi kesehatan dari kelinci-nya ini baik lagi sebenarnya sama seperti kita manusia ataupun makhluk hidup lain ya guys kalau kondisi kelinci-nya itu sedang sakit biasanya memang bau kotorannya itu akan jauh lebih menyengat ya guys apalagi kalau kelinci-nya itu sedang sakit ataupun ada kendala di pencernaannya semisal diare ataupun kembung biasanya bau kotoran kelinci itu akan jauh lebih menyengat dan yang ketiga berkaitan dengan cuaca ya guys jadi biasanya memang kalau kondisi cuacanya sedang dingin ataupun hujan biasanya memang baunya itu akan lebih lama ya guys karena memang akan lebih lembab seperti itu sedangkan kalau kondisi cuacanya panas biasanya kotorannya itu akan cepat mengering dan memang baunya itu memang akan hilang seperti itu nah setelah kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan bau kotoran pada kelinci nah dari tiga hal itu tentunya memang kita bisa langsung menjawab ya guys yang pertama itu tentunya kita harus menjaga ataupun mengatur makanan kelinci-nya ya guys jadi kalau selama ini teman-teman semua menggunakan pakan sayur untuk menguranginya ya setidaknya memang kita harus mengurangi juga porsi sayurannya lalu pastikan saja teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan kelinci-nya dan tentunya selalu menjaga kebersihan kelinci-nya jadi memang kita harus bisa lebih sering membersihkan kandang ataupun sekitar kandang kelinci-nya nah selain ketiga hal tersebut ya guys ada beberapa hal juga yang memang bisa kita lakukan jadi ada beberapa obat ataupun vitamin yang memang bisa langsung dikasih ke kelinci-nya biasanya memang ini lebih berkaitan dengan probiotik ya guys jadi ada beberapa merk seperti biorex gitu kan ataupun menggunakan vitamin seperti biobik juga ini cukup bisa mengurangi bau kotoran pada kelinci intinya teman-teman bisa menambah campuran probiotik pada kelinci dari teman-teman semua itu adalah jenis vitamin yang memang bisa langsung dimasukkan ke kelinci-nya nah ada juga produk yang memang bisa disemprotkan ya guys jadi disini gue akan tunjukkan ada beberapa jenis produk disini ada smell good dan juga ada remove ini adalah penghilang bau kotoran ya guys jadi ini nanti pengaplikasiannya itu langsung disemprotkan ke daerah ataupun wilayah yang dirasa bau jadi memang bukan hanya sebatas untuk mengurangi bau kotoran pada kelinci tapi memang ini bisa untuk mengurangi bau kotoran pada atau kotoran disebabkan oleh hal lain misalkan di solokan ataupun di kamar mandi ini bisa banget ya guys nah disini gue ingin jelaskan secara singkat aja ya guys yang pertama disini ada smell good jadi smell good ini memang memiliki komposisi ataupun mengandung organisme yang menguntungkan seperti berbagai macam bakteri yang bisa menghilangkan ataupun membunuh jamur ataupun bakteri-bakteri yang menyebabkan bau nah nanti biasa ini nanti teman-teman bisa langsung disemprotkan ke daerah-daerah yang bau dan bisa tunggu 5-10 menit sampai bau kotorannya menghilang atau minimal berkurang seperti itu ini bisa dilakukan penyemprotan setiap hari ya guys ini produksi dari tamasindo veterinari ini khusus untuk hewan sih seperti itu disini teman-teman juga bisa cek disini ada beberapa gambar dari hewan peliharaan lain ada musang ada burung lalu ada kucing ada anjing dan juga ada kelinci tentunya nah lalu yang kedua disini ada remove ya guys nah kalau remove ini biasanya memang ada berbagai macam varian ini gue tunjukkan ada varian coffee ya guys ada kopi ini pada dasarnya memiliki komposisi yang sama intinya memang mengandung mikroorganisme yang fungsinya untuk melawan bakteri-bakteri yang menyebabkan bau seperti itu ini kurang lebih hampir sama nanti penggunanya tinggal disemprotkan saja dan tunggu 5-10 menit sampai bau kotorannya hilang seperti itu nah untuk teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan bisa kalian ajukan di kolom komentar terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa Rebit sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati